Bahwa latar belakang, kenapa kemudian Aisyah menyusun risalah perempuan berkemajuan ini adalah memang yang pertama itu spirit lahirnya Aisyah itu adalah dilandasi pada nilai-nilai dasar Islam tentang kestaraan dan kemajuan perempuan di tengah-tengah kesulitan akses perempuan. Kemudian yang kedua itu adalah dinamika Aisyah selama satu abad lebih itu digerakkan oleh perempuan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ini adalah merepresentasikan dakwah Islam Amar Ma'ruf, Naim Bungkar, dan Tasjid. Kemudian yang ketiga itu berbagai dokumen pandangan tentang ideologi persarikatan tentang perempuan itu kan yang sudah disusun pada zamannya itu sepertinya perlu dikontekstualisasi lagi Mas Ajaki ya dan perlu dikembangkan sejalan dengan perkembangan zaman yang sekarang. Jadi sebenarnya risalah perempuan berkemajuan ini bukanlah sesuatu yang baru gitu tapi melengkapi dokumen-dokumen tentang ideologi perempuan berkemajuan yang sudah ada sebelumnya seperti ada bulmar afil Islam, fikih perempuan gitu kemudian dan banyak lagi yang sudah kita punya gitu. Jadi melengkapi, menguatkan gitu ya tentang perempuan berkemajuan itu sendiri. Nah kemudian juga risalah perempuan berkemajuan yang kita susun ini itu adalah dari pemahaman Islam yang kita susun menggunakan pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani gitu.